Pada selasa 15 Oktober 2024, milisi Hezbollah kembali memberi peringatan kepada Israel. Dalam pernyataan terbaru, Kepala Sementara Hezbollah, Naim Qasem, memperingatkan bahwa mereka berencana untuk menembakkan roket ke lebih banyak wilayah Israel. Hingga pemerintah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menghentikan serangan udara dan mengakhiri invasi darat ke Lebanon. Kelemahan negeri Zionis terungkap seusai serangan drone Hezbollah yang berhasil membobol Iron Dome. Serangan tersebut mengenai pangkalan militer Israel di Benyaminah. Sebelumnya, Hezbollah meluncurkan drone Mirsad-1 ke Benyaminah, Israel Utara pada Minggu 13 Oktober 2024 malam waktu setempat. Serangan Hezbollah menunjukkan kegagalan Iron Dome dan kelemahan militer Israel. Terima kasih telah menonton!